Saudara memasuki hari terakhir mudik, pelabuhan Merak Cilegon, Banten tampak sepi dari kendaraan ataupun pemudik pejalan kaki. Suasana di pelabuhan Merak, Banten pada Rabu Malam, di pintu loket pelabuhan dan di dermaga area pelabuhan tidak terlihat keramaian dari penumpang kapal Roro. Pengelola pelabuhan hingga Rabu Malam masih menerima kendaraan penumpang. Pelabuhan Merak, Banten mulai ditutup untuk para pemudik pada pukul 12 malam tadi. Sementara pada Rabu Malam juga, terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sepi dari penumpang pesawat. Hampir tidak ada antrean di loket yang ada di gerbang keberangkatan domestik. Salah seorang penumpang pesawat berniat menghindari larangan mudik, namun ia baru bisa berangkat pagi hari ini setelah pihak maskapai mengundurkan jadwal penerbangan pesawat. Transitan keberangkatan ke Banten Pasar. Dari jam berapa itu mas? Di jam 12 siang, 12.30 ya. Kita sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang mungkin besok jam 9.20 menit keberangkatan ke Banten Pasarnya. Cuman nggak tahu tanggal 6-nya kan katanya nggak boleh mudik ataupun pulang kampung. Jadi kita juga bingung lagi mikir. Amin.